Eric Thohir mendapat ucapan selamat dari legenda pemain sepak bola dunia seusai terpilih menjadi ketua umum PSSI Roberto Carlos, John Terry, hingga Wesley Snyder ikut mendoakan Eric Thohir sukses menjadi ketua umum PSSI periode 2023-2027 Ucapan tersebut disampaikan para legenda sepak bola lewat video yang kemudian diunggah di akun Twitter Eric Thohir selasa 28 Februari 2023 Selain menyampaikan selamat kepada Eric Thohir sebagai ketua umum PSSI para legenda ini turut mendoakan sepak bola Indonesia agar lebih maju Sebelumnya, Eric Thohir terpilih jadi ketua umum PSSI periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang berlangsung di Hotel Sangrila Jakarta Kamis 16 Februari 2023 Kepastian itu didapat setelah Eric Thohir mengalahkan 3 calon ketua umum lainnya Yaitu Lanyala Mataliti, Ari Putrawi Caksono, dan Doni Setiabudi Menteri BUMN itu memperoleh 64 suara Sementara Lanyala Mataliti memperoleh 22 suara Dari 86 voter Sementara dua calon lainnya tidak memperoleh suara sama sekali Sementara Lanyala Mataliti memperoleh suara